Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua Buat rekan-rekan semua ya Saya doakan Semoga kita semua diberi umur panjang Rezeki yang melimpah Dan apa yang kalian harapkan teman-teman ya Semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan Amin Mantap jiwa ya Dan tetap ya kan Kalian tidak luput secanggir kopi Harus selalu ada Buat menemani siang kali ini Melihat rekondisi daripada Keadaan market cryptocurrency Yang dimana kalau kita lihat bersama Sebelum kita melihat persentasi harga Kita pantau untuk bitcoin dominance Malah semakin naik lagi teman-teman ya Sudah tentu di area 49,8 Saat ini malah naik di area 50,1 Kampret ya Inilah yang membuat altcoin cenderung susah naik teman-teman ya Bitcoin dom masih sangat tinggi Nah jadi kalau kita lihat Untuk bitcoin sendiri teman-teman Masih sama saja ya Masih bergelut di area 30.300an teman-teman ya Belum mampu untuk bergerak lebih Dan tentunya disini Kalau kita pantau altcoin teman-teman ya Didominasi Dengan warna Ya imbang ya teman-teman Antara hijau dan merah ini teman-teman Tapi kayaknya masih dominasi Dengan warna hijau Royo Royo ya teman-teman Oke Jadi di kesempatan kali ini Siang Rai ini teman-teman Ada sedikit informasi Yang cukup menarik Buat para komunitas Apa XRP teman-teman ya Untuk komunitas XRP disini Ada berita yang cukup menarik ya Minimal bisalah menyentuh di rank harga ini gitu ya Minimal teman-teman bisa gitu oke Jadi sebelum lanjut kita lihat dulu Untuk harga daripada XRP Dia berada di area 4787 teman-teman ya Mengalami penurunan 1,27% Terus disini untuk market cap turun Untuk volume ada kenaikan 16,64% Oke ya Nah jadi kita coba rehat ke real chartnya Sebelum kita menuju ke pembahasan yang lebih lanjut Oke teman-teman Kalau kita lihat untuk chart daripada XRP sendiri ya Dalam time frame daily atau harian Terlihat ya terlihat jelas teman-teman Trendnya sedang berusaha untuk trend bullish ya teman-teman Untuk trend kenaikan gitu Cuman yang perlu kalian ketahui teman-teman ya Yang perlu kita ketahui bersama Untuk XRP ini teman-teman Kalau menurut opini saya loh ya Kalau menurut opini saya Dia bakalan koreksi bisa sampai di level 1,618 ya 1,618 teman-teman ini ya Di area ini teman-teman Nah ini ya Kenapa dia disini teman-teman Disini ada Supply ya disini ada Supply teman-teman dimana Drop base rally Oke disini kemungkinan besar Akan ada ya Akan bisa nyentuh di rank ini Ya kenapa Karena disini juga Terjadi adanya imbalance juga teman-teman Yang harus diambil sebenarnya ya Semoga Semoga Kalau memang bisa nyentuh Persentasi harga ini Tidak menutup kemungkinan Dia akan mampu terpantul Untuk naik ke atas teman-teman ya Jadi kalau kita lihat dari sini teman-teman Kita garis ya Sedikit lah ya Kita belajar bersama gitu teman-teman Ya kita belajar bersama Dimana disini Nah di area 161 Disini ada Imbalance teman-teman Nah ini ya Disini imbalance nya Nah kemungkinan dia bisa menyentuh Di level sini sebelum dia mantul Untuk meneruskan kenaikannya Karena kalau kita lihat dari sini teman-teman ya Persentasi untuk candle Daripada Luna Ah Luna lagi ya Dari XRP ini Dia masih trend bullish teman-teman ya Cuman ini adalah di level horror ya Kenapa kalau sampai dia nge-break ini teman-teman ya Berarti disini akan ada real shock Yang dimana ini akan berarti Pembalikan harga Bisa turun lagi ya Cuman kalau dia disini mantul ke atas Gak sampai break yang ini teman-teman Berarti dia masih kuat Untuk meneruskan trend kenaikannya gitu ya Kita pantau bersama-sama Cuman disini ada sedikit informasi Yang cukup menarik ya teman-teman Yang cukup menarik buat kita pantau Oke langsung kita menuju ke pembahasan Nah jadi disini teman-teman Pola historis dapat menghasilkan peningkatan 482% Atau 51.000% untuk HRP ya Menghasilkan 3,3 dolar atau 250 dolar teman-teman ya Cuman kalau ke 250 dolar ini perjalanan masih jauh teman-teman Tapi kalau ke 3,3 berarti ini Di area new all time hacknya yang dulu ya Atau apa all time hacknya yang dulu Kalau gak salah di area 3 dolar ya Jadi kemungkinan besar teman-teman Minimal ke 3 dolar ini HRP bisa gitu ya Kalau menurut opini saya pribadi Kalau ke 250 dolar apakah bisa Semuanya gak ada yang gak mungkin teman-teman Cuman prosesnya panjang Gitu aja ya Tinggal kalian kuat Nah seperti itu Oke Jadi HRP saat ini berada pada titik yang menentukan Karena analisa terbaru menunjukkan bahwa Aset tersebut dapat mencapai 3,3 Atau melonjak menjadi 250 dolar Berdasarkan pola historis Nah dalam analisis HRP Baru-baru ini analis terkena Terkena 8 crop yang menyajikan 2 kemungkinan skenario Yang dapat berdampak signifikan pada lintas harga HRP Wawasan 8 crop yang menunjukkan bahwa Tergantung pada arah yang diambil HRP Itu bisa melonjak menjadi 3,3 dolar Atau naik menjadi 250 dolar Menggali detailnya 8 crop menekankan pentingnya memahami Pola yang diamati pada siklus sebelumnya Yang disebut sebagai siklus A dan siklus B Dengan menggambar Kesecacaran Antara siklus ini Dan aksi harga saat ini Analis memberikan pandangan kompresif Untuk HRP Jadi Ikrak kripto ini ya teman-teman ya Dia bulis juga terhadap HRP teman-teman Ya jadi Gaussian channel ABC ya teman-teman Ya pola ABC Kalau nggak salah ya Or 250 dolar update Oke ya Jadi bisa kalian masuk disini ya Untuk melihat Apa yang disampaikan oleh Edgard kripto ini ya teman-teman Nah ini adalah salah satu gambaran Yang diprediksikan oleh Edgard kripto ini teman-teman ya Nah ini adalah suatu Analisa yang dilakukan oleh Apa siapa tadi lupa Aku gampang lupa Susah kali namanya ya Intinya itu orang tadi teman-teman ya Yang dimana dia ada Prediksi teman-teman ya Ini ya Kemungkinan mungkin ya Mungkin Circle A ya Dia bisa turun dulu nih Sampai area 3932 Kita tadi kan prediksikan Melalui teknikal Yang kita bahas tadi Kemungkinan HRP Bisa turun dulu nih Sampai area 42 ya Tapi kita nggak lihat Order block yang ada Di bawahnya gitu teman-teman Cuman Yang jadi patokan saya Bukan order block di bawahnya Karena valid law Ya yang kita Marking tadi teman-teman Ketika itu di break Ya tidak menentu kemungkinan Disitu akan ada Pembalikan trend Yang tadinya mencoba untuk kulis Dia cenderung beris kembali Maka dari itu Kita nggak mantau Yang ada di bawah order block lagi Kita pantau di area situ Semoga di area situ Ketika dia nyentuh Di area supply situ Yang kita marking tadi teman-teman Ya semoga HRP mantul ke atas Jika jebol ke bawah Ya tidak menutup kemungkinan Area 339 ini Adalah next target Yang akan dicapai Gitu teman-teman Ya mantap jiwa Pokoknya kita pantau bersama ya Dan kalau bertanya Untuk rank harga 3 dolaran Kalau menurut saya pribadi Ada kemungkinan Bisa ke area situ teman-teman ya Nah kalau kita lihat Dari coin market cap Ya teman-teman Untuk HRP sendiri Rank presentasi harga tertingginya HRP ini teman-teman Berada di area 3 dolaran 3,1 atau 3 dolar lah ya Ini teman-teman ya Berada di area sini Di area 3 dolar ini ya Garis ini teman-teman Oke Jadi kalau menyentuh Di area 3,3 Ini masuk akal ya Sangat-sangat bisa dicapai Teman-teman Berarti dia Akan menyembuh New all time hacknya Karena itu di atas All time hack yang dulu Gitu teman-teman ya Dan tidak menutup kemungkinan Kalau cuma 3,3 Saya kira bisa lebih Entah di area 4 dolar Atau 5 dolar Bisa gitu teman-teman ya Jadi kita pantau Bergerakan bersama Buat teman-teman Holder HRP Tetap semangat gitu Meskipun ya Kita ketahui bersama lah Antara HRP dan SEC Ini memang kayak Seriar drakor ya Teman-teman Penuh drama gitu ya Jadi Kita memang benar-benar Harus kuat Ya disini Psikolog kita di uci Semoga kita semua Mampu melewati ini Dan Keputusan-keputusan Yang akan dilontarkan Oleh Mahkamah Agung Nanti semoga berpihak Kemenangan pada SRP Harapankan seperti itu Teman-teman Dan semoga Kasus antara SRP Ripple ini teman-teman Dengan SEC Semoga lekas clear Ya biar gak ada Hambatan untuk SRP Naik lebih tinggi gitu Oke Mungkin ini dulu Semoga bermanfaat Salam cuan Terima kasih